Teman-teman subscriber setiap channel spesial horror yang selalu mimin bangga-banggakan. Jumpa lagi bersama mimin disini yang kali ini akan membawakan sebuah cerita horror dari akun twitter kata kuri et dimusien yang berjudul asli barongan pering. Buat kalian yang sudah penasaran langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Segelas kopi panas yang baru matang menjadi teman padelan untuk malam yang hening itu. Setelah seharian bekerja kini waktunya untuk dia bersantai menikmati waktu dan malam yang cerah. Tidak lupa sebungkus rokok gudang garam pun menemaninya. Dikepulkannya asap rokok ke arah depan sambil mendengarkan lagu kesukaannya. Lagunya terhenti sejenak kalau ada notifikasi WA masuk dari kawannya yang bernama Anto. Lan cari burung yuk. Ayo aku juga lagi gabut ini balas padelan cepat. Nada notifikasi WA berbunyi. Ya sudah kesini ya rumahku balas Anto tidak kalah cepat dari padelan. Ya sudah oke padelan sedikit meminum kopi sebelum dimasukkan ke dalam rumah. Padelan bergegas untuk ke rumah Anto. Sudah dibayangkan keseruan yang akan terjadi karena sekarang paling tidak dia ada kegiatan untuk mengusir kebosananya. Padelan berjalan kaki menuju rumah Anto karena memang tidak terlalu jauh jaraknya. Ya walau memang sedikit menakutkan juga untuk berburu-burung pada malam hari. Karena harus masuk pekarangan bahkan pemakaman untuk sekedar mencari atau mengejar burungnya. Tidak berapa lama padelan sudah sampai di depan rumah Anto. Ayo cepat berangkat ajak padelan yang sudah merasa tidak sabar. Ya sabar sih seperti orang pengen beraksa aja jawab Pak Anto. Lagi tak siap ini senjata sama bekal kita. Setelah semua persiapan sudah beres. Mereka pun segera berjalan ke belakang rumah Anto dan masuk ke dalam pekarangan yang gelap. Dan memberikan wansa berbeda. Apalagi ditambah suasana yang masih basah karena tadi sore diguyur oleh hujan. Lembab dan memberikan kengerian tersendiri. Cahaya dari lampu center diarahkan ke atas pepohonan tinggi karena disitu burung biasanya bertengker. Mata mereka harus jeli untuk memastikan antara burung daun ranting atau hal lainnya. Tidak terasa mereka sudah sangat jauh dari rumah Anto maupun rumah warga lainnya. Mereka sudah masuk jauh ke dalam pekarangan. Pak Delan mengundi Anto untuk melihat ke arah sorotan center Fadlan. Wah burung besar ini ucap Anto dengan suara pelan seperti orang berbisik. Anto pun mengkokang senapan anginnya. Setelah dirasa cukup dia mengarahkannya pada target seekor burung perkutut yang nampak tengah bertengker di ranting pohon kesambi yang besar yang ada di hadapan Anto dan Fadlan. Di bidiknya burung tersebut dengan sebelah mata untuk lebih memfokuskan bidikannya. Namun sesaat sebelum Anto menembakkan peluru dari dalam senapanya. Terdengar suara berdehem dari balik pohon kesambi di depannya. Anto pun mengurungkan niatnya. Menarik baju Fadlan dan berjalan mundur untuk menjauhi pohon tersebut. Seakan mengerti apa yang terjadi, Fadlan pun hanya diam dan mengikuti langkah Anto berjalan mundur dan segera menjauh dari pohon tersebut. Setelah lumayan jauh dari pohon tersebut, barulah Fadlan menanyakan apa yang tadi terjadi. Kamu kenapa tadi ngajak mundur? Tanya Fadlan yang merasa heran sekaligus penasaran. Sudah, tidak usah dibahas. Kamu tahu sendiri ada sesuatu yang tidak beres. Ya sudah, ayo cari lagi. Ajak Fadlan yang tetap tenang. Ya, mereka berdua memang nekat dan berani. Dan sudah seharusnya juga mengingat hobi mereka ini yang gendeng. Karena di sana, di saat orang yang lain sudah tertidur atau berkumpul dengan teman tongkrongannya, mereka malah dalam pekarangan yang gelap dan tentu saja menyeramkan. Sebenarnya, mereka juga tidak terlalu sering berburu karena kesibukan masing-masing. Hanya untuk menghilangkan rasa bosan dan untuk kesenangan saja. Tidak terasa, mereka sudah masuk ke dalam pekarangan. Mereka menuju pekarangan bambu di ujung desa untuk mencari burung elang. Karena biasanya, setiap berburu mereka selalu melihat burung elang di pekarangan bambu tersebut. Namun, selalu saja gagal untuk menembaknya. Kerumpun bambu saja yuk, cari burung elang. Biasanya suka ada di atas pohon bambu di daerah sana. Ya sudah, ayo, tapi jangan lewat makam tua, rada ngeri di pohon beringinnya, ucap Fadlan yang sedikit was-was. Bukan tanpa alasan, Fadlan merasa was-was karena pohon beringin tersebut sering terjadi hal-hal yang mengerikan. Dan sudah lama berhidar kabar tentang angkernya pohon tersebut, bahkan sebelum Fadlan lahir. Dia teringat, cerita-cerita yang ia dapat dari kakek dan para tetangganya tentang pohon tersebut sudah cukup untuk membuat Fadlan merasa ngeri dan was-was. Alah, sudah gede, masih takutan saja, malu tuh sama kumis, ejek anto. Terserah kamu, balas ketus Fadlan. Ya sudah, lewat timur saja yang enak jalannya. Ya sudah, ayo, mereka pun berjalan ke kanan untuk masuk lewat jalur timur pekarangan bambu. Jalannya memang sedikit mudah dilalui karena merupakan akses sang pemilik pekarangan dan akses orang yang memang mempunyai sawah di daerah ujung desa tersebut. Belum lama mereka berjalan. Tiba-tiba anto menghentikan langkahnya. Kenapa kamu? Tanya Fadlan. Bau singkong bahakar lan, jawab anto yang sambil mengendus-enduskan hidungnya mencari sumber aroma tersebut. Baunya seperti dekat, namun entah di mana sejauh mata memandang hanya rumpun bambu yang gelap dan sepi tanpa ada tanda-tanda api dari orang yang membakar singkong atau lainnya. Mereka pun langsung teringat akan perkataan orang-orang kalau mencium bau singkong bakar. Berarti ada sosok makhluk dari dunia gaib yang dekat dengan mereka. Wah, sudah tidak beres ini. Mereka pun tidak mempedulikan dan berlalu pergi menuju rumpun bambu di mana biasanya banyak burung di situ. Belum lama mereka berjalan. Terdengar suara. Seperti suara ranting pohon kering yang terinjak. Angin berhembus kencang. Namun aneh angin terasa panas tidak sejuk seperti biasanya. Insting sebagai manusia mereka menajam. Seakan mereka tahu bahwa di pekarangan ini bukan hanya mereka berdua. Namun, ada beberapa sosok lain yang ikut menemani mereka pada malam itu. Mereka masih berusaha bersikap tenang walau sebenarnya hati mereka sudah tidak karuan. Anto melangkahkan kakinya. Berjalan seraya memberi kode kepada Anton untuk segera melanjutkan perjalanan ke tempat yang dituju. Berharap suasananya lebih baik. Mereka bergegas melangkah setengah terburu-buru. Hah, 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 hah. Nafasku, ngos-ngosan ini kok rasanya gerah sama pengap begini ya. Ya sudah Lan, cepat berangkat sampai tujuan. Ece Tanto. Ya sudah, akhirnya. Mereka sampai di rumpun bambu petung yang besar nan gagah menjulang menusuk malam. Diarahkan senter ke segala arah berharap mendapatkan sesuatu yang mereka buruk. Ketika senter mengarahkan ke sudut pohon bambu yang rapat. Samar-samar terlihat wajah di antara rapatnya pohon bambu. Astagfirullah. Teriak Anto. Kenapa weh? Tanya Pak Adelan. Tidak. Cuma, kena ranting bambu. Anto menyembunyikan ketakutan yang baru saja dia lihat dari sosok dibalik pohon bambu. Deketan saja, nyari burungnya biar lebih enak. Ajak Pak Adelan. Mereka pun kembali berjalan memutari rumpun bambu berharap mendapatkan buruan mereka dan untuk menghilangkan ketakutan yang sedari tadi mengepung keberanian mereka. Itu, 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 ada burung besar. Tunjuk Pak Adelan. Dengan senter mengarah ke burung besar berwarna hitam yang hinggap di ranting pohon bambu. Kok aneh ya rasanya? Batin Anto yang baru saja melihat burung seperti ini di desa. Sudah, jangan banyak cinconglah, tembak saja. Senjata dikokang. Senapan diarahkan. Target dibidik dengan mantap. Sesaat, kembali tercium bau singkong bakar disusul kemudian dengan bau sangit yang amat menyengat. Fokus, fokus. Batin Anto meyakinkan diri dan didikannya. Sesaat sebelum senapan angin ditembakkan. Lewat mata kanannya ia melihat burung itu menoleh ke arahnya. Namun, yang mengejutkan adalah wajah burung tersebut berbentuk seperti manusia namun dengan mata yang berlubang. Mulut dan hidung yang menyatu dengan darah yang masih menetes. Ehem, ehem, terdengar suara seseorang berdehem nan berat di balik rumpun. Pohon bambu. Anto dan padelan yang mendengar suara tersebut seketika membuat tubuh mereka kaku. Keringat peluh serta irama jantung. Yang tidak karuan membuat suhu tubuh mereka meningkat panas dan rasa dredak. Rasa panik dan takut yang menyatu menguasai mereka. Hawa yang semula dingin karena hujan tadi sore mendadak menjadi pengap, sumpek, dan panas. Seakan mereka berdua tengah berada di dalam keramean. Yang entah mengapa tidak terjelaskan secara akal dan mata. Kaki yang membatu, mulut yang teluh, peluh yang semakin memburu, membuat mereka ingin lari sekuat tenaga menjauh dari tempat mereka sekarang berada. Dengan mata dan kesadaran yang masih tersisa. Terdengar dari sebelah kanan suara ranting bambu yang terinjak begitu kuat. Mereka menoleh ke arah sumber suara yang ternyata berasal dari tangan makhluk besar. Ukuran tangan sama seperti badan padlan dan antok dengan jemari sebesar pisang raja. Jemari yang busuk, terbakar, bercampur darah. Kuku yang panjang nan hitam. Tangan tersebut seolah-olah keluar dari balik rumpun bambu. Doa dalam hati terpanjatkan secara serampangan nan pasti namun tidak kunjung mengusir ketakutan. Dan makhluk tersebut untuk pergi. Malah ketakutan yang kian pasti menikmati keberanian mereka yang telah habis tidak tersisa. Tiba-tiba hujan turun tanpa pertanda. Seakan pertolongan yang sudah dicari dan jawaban doa yang terkabuli. Tetes air hujan yang mulai membasahi membuat tubuh mereka kembali seperti sedia kalah. Ketakutan yang membelengkuk seakan pudar oleh tetesan hujan yang kian besar. Seperti sesuatu yang menahan langkah kaki sedari tadi sudah sirna dan hilang entah kemana. Tanpa aba-aba mereka lari sekuat tenaga. Namun karena rasa panik dan takut yang sedari tadi mereka derita membuat langkah mereka tidak tentu arah. Berlari menerjang apapun yang ada di depan mata. Semak belukar, pohon kecil, dan pohon pisang tidak luput dari tabrakan tubuh mereka. Satu yang pasti, mereka harus pergi dan lari. Namun, sial bagi mereka berdua. Di tengah kaki yang terus melangkah malah membawa mereka ke arah kuburan tua yang tadi mereka hindari. Tiba-tiba kaki padelan menyandung tatu nisan dari makam tua di tengah mereka berada sekarang ini. Aduh, teriak padelan kesakitan. Anto yang berlari di belakang padelan langsung membantunya untuk berdiri. Namun, sesaat sebelum membantu padelan berdiri, Anto dan padelan mendengar dengan jelas suara auman harimau yang entah dari mana sumber suaranya. Tanpa pikir panjang dan peduli terhadap apapun, mereka berdua langsung lari sekuat tenaga tidak terkecuali padelan yang sembari menahan sakitnya. Mereka berlari sambil berteriak dan meracau, melepaskan ketakutan yang tertahan sedari tadi. Hingga sampai di dekat desa. Sekelompok warga menoleh ke arah sumber suara teriakan padelan dan Anto. Tahan, tahan, berhenti dulu. Ada apa ini? Seperti orang habis lihat setan saja. Ucap Pak Imron, menenangkan dan mencoba bertanya kepada mereka. A, 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 Hau, U, A, A, E, 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 Ean. Suara padelan terbata-bata dengan nafas yang masih ngos-ngosan dan keringat yang memandikan badan. Begitupun, sama seperti padelan, lidah Anto pun pelu mengucapkan kata dan hanya bisa memberi isarat. Ya sudah ini minum dulu Pak Imron menyodorkan air minum dalam gelas di pos ronda Oh iya pos rondanya memang di ujung desa karena lebih mudah memastikan keamanan desa karena menjadi jalur utama keluar masuknya warga Ini kopi sekalian sama rokoknya juga Mas Andi ikut menawarkan Tapi sebuah hantaman di kepala Andi dari kawannya Kamu ini orang lagi ketakutan malah dipecandain Eh Andi hanya membalas dengan senyum pasrah dan pigonya Sudah yang tenang dulu atur nafas dulu baru cerita Pak Imron mencoba menenangkan Anu Pak begini tadi ada setan pas kami lagi berburu-burung di rumpun bambu ujung desa Anto mencoba menjelaskan Mendengar hal itu Pak Imron hanya memasang muka datar Karena dia sudah sering mendengar hal tersebut dari beberapa warga desa lain yang pernah ditampakkan Sosok penghuni rumpun bambu ujung desa Ya sudah istighfar, nyebut, selalu ingat sama Tuhan Kalian tenangkan diri dulu, perintah Pak Imron Setelah Anto dan Pak Adlan sudah mulai tenang dan membaik kondisinya Pak Imron menawarkan diri dengan dibantu warga lain untuk menghantar mereka berdua pulang Ya sudah, sekarang ayo saya antar pulang sekalian sama bapak-bapak ini Mau muter ronda Tapi ingat ya, satu pesan saya Jangan dikubris kalau ada yang gedor pintu sama jendela Baca surat, istighfar, sama ngaji ya Tidak usah diladeni Perintah Pak Imron Yang dijawab dengan anggukan dari Pak Adlan dan Anto Singkat cerita Setelah mereka sudah sampai di gangpong hubung antara rumah Anto dan Pak Adlan Pak Imron dan bapak-bapak yang lain pun pergi untuk melanjutkan ronda mereka malam itu Pak Adlan dan Anto pun hanya diam Tidak ada yang dibicarakan sampai mereka berpisah di jalan kecil yang memisahkan rumah mereka berdua Setelah sampai di rumah Pak Adlan pun mencuci muka dan membasuh rambutnya Berharap pikirannya menjadi lebih segar karena basuhan air di kepala Setelah membersihkan diri dan mengganti pakaian yang sudah basah karena keringat Pak Adlan bergegas untuk merebahkan tubuhnya yang dirasa sangat lelah dan sakit semua Jam menunjukkan setengah dua malam Sudah waktunya untuk dia terlelap dan memulihkan kembali kondisi tubuhnya Lampu dimatikan Tubuh direbahkan dan dirilekskan Dia mencoba untuk tertidur Tidak butuh waktu lama Dia kembali terbangun karena mendengar suara gedoran yang amat keras dari jendela kamarnya yang tertutup kain coklat tipis Samar-samar Dia melihat siluet sosok besar karena pancaran dari lampu depan rumahnya Iya karena memang kamarnya di paling depan sebelah kanan ruang tamu rumahnya Sosok itu menggedor menggunakan kepalanya sehingga menimbulkan suara yang keras di tengah malam yang sepi dan gelap Pak Adlan menutup muka dan badannya dengan sarung dan terus beristighfar Tak lupa surat-surat pendek dilafalkannya dalam hati Sambil terus menahan rasa takut dan keringat yang kembali membasahi badannya Sosok di luar hanya tertawa puas dan entah kenapa di luar rumahnya sangat rame dengan suara tangisan, ceritan, dan suara Seperti orang yang mengobrol, sangat ramai dan berisik sekali Namun anehnya tidak ada orang di rumahnya yang terbangun karena suara rame tersebut Hanya Pak Adlan yang terjaga dan menahan ketakutannya Dia tidak mampu berajak dari tempat tidurnya karena ketakutan yang amat sangat luar biasa menimpanya Terdengar lagi suara ketukan yang sangat keras dari jendela kamar dan pintu depannya Seakan rumahnya telah dikepung oleh sosok makhluk dari alam seberang Begitu ramai dan juga berisik seperti di tengah keramean suatu acara Malam yang tidak bisa dilupakan oleh Pak Adlan Karena dia harus terus terjaga oleh gangguan dari sekumpulan makhluk tidak kasat mata tersebut Sampai terdengar suara sholah-sholah bertanda memasuki waktu subuh berkumandang dari segala penduru musola di desanya Barulah gangguan tersebut berhenti Hanya terdengar senandung pujian kepada Tuhan Yang Esa dan sholawat Nabi dari semua musola Barulah Pak Adlan bisa tenang dan membuka sarung yang menutupi mukanya Entah kenapa matanya langsung memejam seakan tenggelam ke alam mimpi yang sedari tadi diimpikannya Tubuh dan otaknya langsung melemas dan padran tertidur dengan bulasnya Hal yang sama juga dialami oleh Anto Ia mengetahui keesokan harinya setelah dia membaca pesan WA dari Anto Tentang gangguan yang Anto alami semalaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!